Halo teman-teman, di video kali ini saya mau masak soto paru vegan. Nah, tonton terus ya videonya. Ada jahe, kemiri, jintan, kunyit, ketumbar bubuk, dan ini biji pala. Ini bumbu yang saya mau haluskan. Dan ini ada serai, lengkuas, daun jeruk, daun salam, kayu manis, bunga lawang, dan kapulaga. Dan ini ada garam, merica bubuk, dan kaldu jamur. Untuk isiannya, saya pakai jamur kuping, kentang yang sudah digoreng, konyaku yang sudah direbus, dan ini ada tomat. Sekarang, saya mau goreng jamur kupingnya dulu. Siapkan tepung terigu secukupnya, lalu masukkan garam secukupnya aja. Lalu, tambahkan air, sedikit demi sedikit. Tepungnya ini buat celupan jamur kupingnya ya, teman-teman. Jadi, saya nggak bikin encer, supaya nanti merekat jamur kupingnya. Aduk rata. Nah, ini untuk kekentalannya seperti ini. Sekarang, saya mau mulai goreng. Masukkan jamur kupingnya ke adonan tepung. Ratakan dulu. Lalu, goreng dengan minyak panas. Jamurnya saya goreng sampai kecoklatan ya, teman-teman. Nah, goreng jamur kupingnya sudah selesai. Sekarang, saya mau angkat. Sekarang, saya mau mulai masak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis dulu sampai harum. Lalu, masukkan serai yang sudah digeprek. Lengkuas yang sudah digeprek. Bunga lawang, daun salamnya, daun jeruknya, kayu manis, dan kapulaga. Kita tumis lagi sampai harum. Lalu, masukkan garam, kaldu jamur, dan merica bubur. Masukkan air secukupnya. Untuk takaran airnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman. Lalu, masak sampai mendidih. Nah, ini sotonya sudah mendidih. Saya matikan api, lalu saya mau sajikan. Nah, masak sotoparunya sudah selesai. Dan siap disantap. Sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.